Pemerintah Kota Sorong menyelenggarakan pramus rembang tingkat kota dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2021 yang diadakan di gedung samusirat kantor wali Kota Sorong selasa 10 Maret 2020. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Andi Jitmau menjelaskan agenda yang diselenggarakan pada pramus rembang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengacu pada visi dan misi pemerintah Kota Sorong. Ada delapan visi yang merupakan target pemerintah Kota Sorong yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, infrastruktur, bidang pemberdayaan, dan bidang tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tidak hanya itu, ada beberapa kegiatan yang strategis seperti pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan pasar yang harus diprioritaskan. Kawal visi itu dengan baik, ya. Semua pimpinan OBD harus ikut. Sehingga menyusun program dan prioritas. Dengan harapan bahwa kita juga melihat dari sisi kemampuan ABBD Kota ini seperti apa. Maka di dalam penyusunan itu kita juga melihat dari sisi prioritas-prioritas daerah. Kalau itu kegiatannya ada sembilan atau sepuluh, maka cukuplah kita prioritaskan untuk lima saja. Kita harapkan memang ketika kalau kita melihat ini program dan kegiatan kita, tapi juga kita kembali kepada visi dan misi. Tetapi di sisi lain juga kita lihat kemampuan. Kemampuan yang ada di pemerintah kota seperti apa. Sedangkan ada kebijakan-kebijakan bahwa wali kota dalam hal-hal strategis. Itu kita punya kemampuan ABBD-nya tidak cukup untuk kita bisa membiayai hal-hal itu. Dari Sorong, Papua Barat, Tafan Yusuf, para-para TV ID mengabarkan. Terima kasih telah menonton!